Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap tanggal 30 September selalu mengingatkan pada peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Indonesia Peristiwa bersejarah itu terjadi pada tahun 1965 Atau dikenal dengan G30S Ada juga yang menyebutnya G30S PKI G30S atau G30S PKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno Serta upaya mengubah Indonesia menjadi negara komunis Konon mereka ini dimotori oleh D.N.Edit yang kala itu menjadi ketua Partai Komunis Indonesia atau PKI Gerakan tersebut terjadi selama satu malam pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 Gerakan ini mengakibatkan gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira pertama militer Indonesia Jenazah 7 pahlawan revolusi ini dimasukkan ke sumur lubang buaya Jakarta Timur Ada pun tujuh pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa tersebut antara lain Gerakan 30 September atau Gestapo ini istilah lain dari peristiwa berdarah 30 September 1965 Mengingatkan kepada kekejaman PKI Sebelumnya PKI juga pernah melakukan pemberontakan Madiun 1948 Salah satu tokohnya adalah Muso Muso tewas selesai mendalangi pemberontakan tersebut Tragisnya Muso sebenarnya berasal dari keluarga taat beragama Lebih mengejutkan dia adalah anak gay besar pada zamannya Sosok Muso anak Kiai Muso atau Munawar Muso atau Paul Musoto Merupakan tokoh komunis Indonesia yang memimpin PKI pada era 1920-an Nama dia sering dikaitkan dengan peristiwa Madiun 1948 Ada yang menyebut jika tokoh PKI kelahiran Kediri 1897 Ini merupakan anak dari seorang pegawai kantoran Bernama Mas Martorejo Namun fakta lain terungkap bahwa ternyata Muso adalah anak dari seorang gay besar Dari kecamatan Pagu Kediri Jawa Timur Yakni Kehaji Hasan Muhi alias Rono Wijoyo Saya hanya mengetahui Muso memang keluarga besar Ponpes Kapurejo Namun yang paham itu adalah Kehaji Muktafa Paman Kami Kata pengasuh Pondok Pesantren atau Ponpes Kapurejo Kehaji Muhammad Hamdan Ibik Seperti yang dikutip dari Tim KKW Channel Yang saya pahami Muso itu anak gawan atau bawaan Jadi saat Kehaji Hasan Muhi menikahi Nyai Juru Nyai Juru sudah memiliki putra salah satunya Muso Makam keduanya berada di kompleks Ponpes Pantren Kapurejo tambahnya Sementara itu Kehaji Muktafa menerangkan Bahwa Kehaji Hasan Muhi dianugerai 12 anak dari pernikahannya yang pertama Salah satu putranya adalah Muso Kehaji Hasan Muhi itu orang Mataram Sebenarnya namanya adalah Rono Wijoyo Beliaulah pendiri Pondok Pesantren Kapurejo Beliau menikah sebanyak tiga kali Istri pertamanya adalah Nyai Juru Dari pernikahannya yang pertama itu Kehaji Hasan Muhi Diberikan 12 putra dan maaf Salah satunya mungkin orang yang menal dengan nama Muso Bebernya Belajar Komunisme ke Uni Soviet Dalam kisah hidupnya Muso pernah satu rumah kos bersama Soekarno Alimin, Semaun, dan Kartos Wiryo Mereka tinggal di rumah milik kos Cokro Aminoto yang juga sebagai gurunya Muso, Alimin, dan Semaun dikenal sebagai tokoh kiri Indonesia Sementara nama yang terakhir menjadi tokoh Darul Islam Lebih condong ke kanan Muso yang kos di rumah Cokro Aminoto bertemu dengan HGFM Sliflit Ketika Cokro Aminoto menirikan Syarikat Islam pada 1912 Muso aktif di dalamnya Muso juga aktif di ISDV bentukan Sliflit Yang menjadi cikal bekal Partai Komunis Indonesia Pada tahun 1926 Muso mempelajari Komunisme ke Uni Soviet Ia datang kembali ke Indonesia pada 3 Agustus 1948 Kedatangan Muso ke Indonesia membawa perubahan bagi gerakan komunis di tanah air Setibanya di Indonesia Muso menjalankan Amrat Moskow Amrat tersebut adalah mendirikan PKI Muda Selain itu, pemberontakan di Madiun juga tidak lepas dari peran Muso setibanya di Indonesia Sejak September 1948 Muso mulai melancarkan aksinya dengan berkeliling ke daerah di Jawa bersama pimpinan PKI Itulah kisah tragis Muso Anak Kiai yang mati sebagai gembong PKI Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton